Oke, kita langsung saja ke pokok permasalahan, apakah dengan staking ini akan membawa profit di masa depan kita? Oke teman-teman, mari kita pelajari skema ini, apakah ini betul-betul profit untuk masa depan kita. Saya telah mendelegasikan 2 validator, yaitu Instun untuk 10 core dan Everstick untuk 9 core. Nah, kita pelajari skemanya, untuk jumlah reward Instun 48 jam pertama, saya mendapatkan 0,0359, tentunya hariannya sama. Untuk Everstick-nya 0,31341, hariannya sama, barang tentu lebih besar mendapatkan hasil rewardnya Instun karena saya mendelegasikan 10 core, ini 9 core. Oke, dan bila ditotal jumlah Instun dan Everstick, itu totalnya klaim 48 jam pertama, 0,67241. Nah, ini hariannya tentunya sama, belum ada perbandingannya, nanti berikutnya baru ada perbandingannya. Nah, pada saat itu, jika kita rupiahkan, saya mendapatkan sekitar 2,982 atau 2,982 rupiah, jika dirupiahkan ini. Dan untuk tanggal 12, saya mendapatkan 0,6617 untuk Instun-nya, dan hariannya selisihnya, barang tentu tanggal 12 dikurangi tanggal 11, 0,03027 untuk harian Instun-nya. Untuk Everstick-nya 0,058533, tentunya hariannya dikurangi ya, dari tanggal ini, Everstick tanggal 12 dikurangi tanggal 11, jadi 0,027192. Jika ditotalkan core-nya, saya mendapatkan jumlah total keduanya 0,124703. Barang tentu, kalau dirupiahkan, menurun 2,548. Begitu seterusnya, sampai ketemu grafik seperti ini. Mulai tanggal 11, tentu 48 jam pertama lebih tinggi, ini karena kita mengklaimnya. Waktu staking itu yang bisa diklaim 48 jam pertama. Untuk klaim kedua, baru menurun, menurun sedikit lagi untuk tanggal, ini tanggal, berarti tanggal, ini tanggal 11, 12, 13, 14, 15, tanggal 16. Nah, tanggal 16 naik. Nah, kenapa naik? Nah, kemarin-kemarin, waktu pertama menurun, kenapa? Itu juga faktor dari bursa harganya di bursa market itu juga turun. Pastinya turun drastis dari pertama harga 5 dolar sampai turun ke 2 dolar, 2,8 pada saat itu. Dan sekarang mulai merancak menaik kembali. Oke, kita kembali di sini. Nilai-nilai ini saya dapat dari mana rupiahnya? Ini bukan, istilahnya saya ngarang, tapi ini saya konversikan. Oke, dari mana konversinya? Ini. Nah, ini korp hari pada saat itu. Ini, ini konversi. Jadi, sebelum ke rupiah, saya konversikan ke dolar dulu, baru dari dolar saya konversikan ke rupiah. Ini, nilai korp. Maksudnya, satu korp nilainya berapa? Satu dolar berapa di sini nanti menjadi rupiah. Jadi, tidak mengarang berdasarkan konversi. Oke. Untuk lebih lanjut, kalau ini, ini kan berdasarkan pada saat itu nilainya. Pada tanggal 11, berapa nilai tukarnya? Satu korpnya, tanggal 12, begitu. Pada saat itulah yang saya konversikan pada hari itu. Akan tetapi, semua akan berlaku pada di akhir. Ini total semua dari total Ipsun dan Everstick akan ketemu di sini. Di sini akan kita bisa konversikan di hari ini. Jumlah reward Ipsun dan Everstick, jika kita jumlahkan keseluruhan dari satu minggu ini. Jika kita konversikan di harga saat ini adalah, bentar ini, 0,329183. Betul. Ya, ini sekitar 1 dolar. Dalam satu minggu, saya mendapatkan 1 dolar, jika dirupiahkan pada nilai saat ini. Ya, pada nilai saat ini. Bentar, kita copy. Jadi, konversi ini mengikuti online. Pada harga pada saat itu. Ya, ini koma, bukan titik-titik ya. Nah, sekitar 16.487. Kalau dikonversikan pada saat ini, ketemunya ini tadi. Ya, bentar. Nah, ketemunya. Kemarin 14.000, karena nilai tukarnya saya mengikuti nilai tukar pada hari itu, konversinya. Kalau sekarang sudah keadaan semakin membaik, semakin meningkat. Ini kan, harga core semakin mantap, semakin menjulang. Maka itu, core ini semakin hari, semakin naik, fundamentalnya bagus. Dan, barang tentunya, ini juga masalah staking. Kita juga dipengaruhi dengan jumlah. Kalau kita jumlahnya banyak, ya mendapatkan banyak tentunya. Nah, karena saya keterbatasan main gratisan, mengharapkan gratisan saja. Ya, ketemunya ini, saya punya 20 core pada saat itu. Saya sisakan satu core. Satu core yang tidak saya delegasikan. Jadi, yang saya delegasikan cuma 19, 10, dan 9. Dan, ketemunya itu. Nah, ini grafiknya. Antara tanggal 11, 12, 13, 14, 15, tanggal hari ini, 16, mulai menaik. Ini mulai menaik. Hari pertama turun pada saat itu, memang waktu meluncur pertama, 5 dolar turun sampai 2,8. Ini juga terpengaruh lah, untuk stakingnya juga, barang tentunya. Nah, ini kalau kita mempunyai aset banyak, kita punya model, Anda bisa beli core dan investasikan staking. Ini sangat cuan. Dan, perlu diketahui, saya melakukan riset ini, dari jumlah total reward ini, kenapa? Kok, hari ke hari dijumlakan. Nah, ini. Perlu diperhatikan. Kita masuk ke metamark ini ya. Bentar. Nah, apa masuk tiktok nih? Kita masuk ke metamark. Oke. Lihat ini. Kenapa kok semakin hari, semakin jumlahnya semakin banyak? Karena, bentar, staking. Saya masuk ke staking. Oke. Nah, ini. Karena saya belum pernah mengklaim. Dari satu minggu itu, belum saya klaim. Makanya, jumlahnya ada di posisi saat ini rewardnya. 0,29183 ini. Untuk siang hari ini. Karena apa? Saya untuk menghemat gas fee. Kalau saya perhari, saya rugi di gas fee. Jadi, saya akumulasikan saja. Nanti, begitu satu core, baru saya klaim. Dan, nanti bisa kita delegasikan untuk stakingkan kembali dalam satu core tersebut. Oke. Karena, teman-teman tahu, staking minimal juga satu core. Nah, itu. Oke. Anda bisa nanti, kalau ingin tinggal andik legat, sudah bisa menariknya. Seperti kita kebutuhan mendesak. Jadi, kita bisa ambil untuk kita cairkan. Kita bisa transfer ke Indudak. Yang beberapa waktu lalu, saya telah membuktikan bahwa ke Indudak itu ternyata juga bisa. Dan, untuk gas fee-nya cukup murah juga. Anda bisa saktikan di video rekomendasi di atas mengenai bagaimana cara Metamark mengirim ke Indudak. Nanti ada kesempatan. Nanti ada program AirDrop untuk mendapatkan core. Mendapatkan core yang akan segera dirilis. Itu akan memberikan kesempatan Anda untuk mendapatkan coin core kembali. Dan, segeralah mendaptar. Yang link-nya saya taruh di kolom deskripsi di bawah video ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.